Intro Aksi simpatik dan dukungan kepada Basuki Caya Purnama masih terus bergulir Tak hanya di ibu kota, aksi serupa juga meluas hingga ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri Menjalarnya aksi dukungan terhadap Ahok ini pun menuai bermacam reaksi dari sejumlah pihak Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, penyampaian aspirasi tersebut dianggap wajar Selama tidak mengganggu ketertiban umum Negeri ini kan negeri bebas ya, negeri yang mengakui hak-hak individu, hak-hak kelompok Untuk mengekspresikan pendapatnya Selama tertib boleh-boleh aja gak ada masalah, gak usah dipermasalahkan Orang simpati kemudian membuat satu aksi selama gak mengganggu ketertiban umum Gak mengganggu orang lain dan sudah minta izin ya boleh-boleh aja Itu urusan polisi ya, tapi kalau nyata-nyata mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan negara Dan mengganggu hak kebebasan orang lain pasti dilarang Sementara itu anggapan lain menyebut aksi para pendukung Ahok membuktikan mereka tak bisa menerima kenyataan hukum Ini memang pahit, tapi itu kita harus terima negara hukum Mereka sudah coba ketika Ahok kalah gitu, bagaimana mereka membawa pajangan buka ya begitu banyak, bahkan balon begitu banyak Itu artinya apa? Kemudian dimaknai lagi bisa dimaknai oleh masyarakat, mereka itu gak demokratis Mereka mengatakan sangat, nah ini yang gak boleh kita lanjutkan Terlepas dari pro dan kontra yang bermunculan, semua pihak harus saling menghormati Juga menaati seluruh proses hukum yang tengah bergulir Agustur Mansa, CNN Indonesia Oke, kita obrol-obrolnya jangan sampai keluar Mas-mas dulu deh, kalau kita melihat tadi kan pasca putusan hukum Tadi Kang Asep kan sudah kasih highlight, tapi saya tahan dulu karena Kang Asep susah ditahan nih Mas-mas kalau Anda melihat ini ada pasca putusan Ahok ini Kemudian ada gelombang gerakan simpati yang tidak hanya persoalan hukum yang disasar Tadi penanggungan penahanan, tapi juga persoalan politik lain Apa yang berusaha ingin ditunjukkan sebenarnya? Yang ingin ditunjukkan jelas gak suka dengan kondisi hukum kita Karena ketidakadilan sudah tampak nyata, kasat mata Yang orang paling awam ya, paling sederhana punya persepsi Kok yang satu cepat-cepat di penjara, yang satu dibiarkan pergi Anda lihat itu faktanya Oh itu orang-orang biasa awam selalu membandingkan Dua perlakuan seperti ini Di mana keadilan? Padahal kan istilahnya polisi itu punya kewenangan yang sangat luas Walaupun orangnya lagi di luar negeri Bisa kok dikejar dengan Interpol? Dan first thing first, kenapa dibiarkan bisa lolos ke luar negeri? Padahal waktu itu sudah mulai ada proses pemeriksaan penyidikan Dan sudah tersangka dalam salah satu kasusnya Sudah ada lima atau enam kasus yang melibatkan Jadi ketidakadilan ini yang diprotes Dan kini berubah menjadi sebuah bola salju politik lah kira-kira begitu Kenapa jadi politik? Ya karena Ahok ini memang seorang politisi Sudah pasti itu ya Dia memimpin sebuah kota yang sangat strategis Dengan baik Lalu dia melalui sebuah pilkada yang penuh intimidasi Ya penuh korupsi Seperti kita pernah bahas ya Manipolitik selalu Tapi Mas Bas, kalau boleh saya potong Tadi dalam pernyataan salah satu narasumber yang kami kutip itu Mengatakan bahwa ini sebenarnya dengan aksi-aksi simpatik seperti ini Bunga, kemudian jadi lilin, kemudian nyanyi lagu-lagu nasional Itu menunjukkan bahwa pendukung Ahok ini memang tidak demokratis Kemudian tidak siap kalah Seberapa besar, seberapa bisa diterima komentar-komentar Gak bisa diterima sama sekali Ini protes sosial, protes politik Kok disebut sebagai sebuah gerakan yang tidak terima kekalahan Gak bisa begitu melihatnya Saya kira ini hak warga negara untuk mempersoalkan Masalah ketidakadilan sekali lagi ya Dan itu menjadi sebuah gerakan massa Yang hati-hati Harus disikapi dengan hati-hati Kita lihat Arab Spring itu Sebuah revolusi yang dimulai di Tunisia Hanya karena perlakuan tidak adil Terhadap seorang penjaga, penjual gerobak gitu Penjual buah di gerobak gitu Bisa menular menjadi revolusi Bukan hanya di negaranya Tapi juga ke mana-mana Nanti rezim-rezim yang kurang lebih sama Ya, hati-hati Tapi kalau Mas Bas mengatakan bahwa dalam aksi-aksi serupa sebelumnya Tapi bukan dilakukan oleh kelompok ini Misalnya kelompok yang lain yang kontra Ahok ini Banyak ditungg... Selain Mas persoalan hukum dan juga akidah spiritualitas Banyak juga ditunggangi persoalan politik Ada melihat bahwa aksi-aksi pasca vonis Ahok dengan dukungan kepada Ahok ini Ini juga punya pola yang sama atau ada difrensiasi yang cukup berbeda? Cukup berbeda Karena yang ini lebih sukarela, lebih spontan, swadaya dan tidak menempuh cara-cara keras Kalau sebelumnya, sekali lagi ya Kalau kita, saya ada waktu 4.11.2012 Serem Itu ngomong, teriak-teriak, sepanduk, bunuh Ahok, gantung Ahok itu dimana-mana Ini gak ada kok Kita hanya mempersoalkan ketidakadilan mereka ya Mas itu dianggap melanggar jam ketentuan demonstrasi Kalau itu iya, kalau itu iya Tapi masih dalam batas-batas Yang sampai malam mobil dibakar Yang ketua presiden Jadi kalau ngebanding itu, ini sejarah lah Jadi jangan selalu Saya bilang, sampai malam di diamat Yang sebelah itu kan sampai malam minta ketua presiden Yang diterima oleh Pak Wapres Adawiranto Sampai ada, kemudian ada mobilnya dibakar Sampai pangdam sama kapori Pakai itu muncul Sekarang itu lebih dari jam berapa? Coba Jadi udahlah, kita udah saling tahu Makasih ada pertanyaan saya sebelum Dikatakan Justru kalau sebelum itu jelas tekanan Kalau sebelum orang tidak puas mempertanyakan kan Dengan cara bunga, dengan cara lilim Apa itu? Mekan Tidak Setelah putusan, putusan telah jadi Itu yang dipertanyakan keadilannya Dikatakan tadi Kalau tidak siap kalah Nah sebelum Itu lebih konyol lagi Ahok udah kalah Sekarang kalau sekarang berjuang untuk Ahok Di luar kompetensi saya Sekarang si Ahok diperjuangkan Oh si Ahok udah kalah Sudah tidak jadi gubernur lagi Mau ngapain kan? Kalau sebelumnya kan tutupan jelas Karena Ahok itu dari minoritas Agama minoritas Tidak boleh jadi gubernur kan intinya Sudah selesai kan? Sekarang diperjuangkan Maju merah ini kan Karena ada putusan tidak adil Dan itu juga salah selesai Dan itu juga dengan santun Nah kecuali yang satu kemarin cemang nanti Mungkin agak berbeda ya Kemalam Tapi yang lebih malam itu kan kemarin-kemarin Lebih malam Kayakinan kan tentu bergeraknya dari apa? Teriakan-teriakan dengan menggunakan Sifatnya apa? Emosional Nah kalau kemarin kan lagu kebangsaan Kenapa gak boleh? Dalam perspektif hukum kak? Kalau kita lihat dalam asli-asli simpati ini Selain lagu-lagu kebangsaan Menyalakan lilin gitu misalnya ya Itu juga ada pengumpulan KTP Kemudian untuk Tujuannya secara hukum Untuk menanggungkan penanganan hukum Ini tadi kan seberapa efektif ini? Penangguhan itu jaminnya bisa orang Bisa uang Ini jelas Pasal 31 buka Pasal 31 kuhab Ada bohirnya bisa selesai itu? Bukan Nah ketika sekarang orang yang menjamin Sekarang udah paling gampang Jarot aja wagum Udah selesai kan? Ketika sekarang orang membuka Kenapa tidak? Cuman persoalan sekarang subjektif PT Nah PT berani gak ketika ada jamininya Jarot dan para pendukung Ahok Sekarang tanda tangan di balai kota Masa gak percaya? Apa mungkin Pak Ahok melarikan diri? Apalagi mengulangi Apalagi melarikan diri Apalagi menghilangkan berbukti Berarti jelas gak udah gak ada Kenapa gak? Kalau secara yuridis Sekali lagi itu memenuhi persaratan Jaminan Jadi ketika orang serat tanah tangan Ntar sampai berapa ribuan atau berapapun Dia bisa sebenarnya Itu yuridis Sekali lagi Jadi bisa berdampak secara hukum Maksudnya Itu hukum Sekali lagi Sekali lagi Dikuhap penjaminan orang Dan uang Uang berkata nyuap kasih hakim Tidak Itu diatur Yuridis itu legalitasnya Sekali lagi Suruh baca pasal 3 legalitas Peradilan menggunakan undang-undang ini Di undang-undang kuap tadi itu Pasal 3 legalitas mengatakan Ketika orang penangguhan Boleh jaminannya orang Maupun uang Uang bukan untuk nyuap ya Sekali lagi Nah ketika orang namanya Jarot Pelaksana gubernur Dan orang-orang sekarang yang sekarang Bunga pakai balon Baju merah Apapun Atau baju hitam Memilikan KTP-nya Itu secara yuridis Dibenarkan Ini aksinya bukan aksi Di luar jalanan Atau tidak menghormati putusan Itu hukum Aku mengatur Jadi ini memang sesuai dengan Koridon hukumnya Secara hukum Pastilah secara politis Tapi kalau kita bicara ujung nih Mas Bas Ini untuk Kita akan masih punya topik satu lagi Mengenai pembuatan HTI Tapi sebelum kita masuk ke situ Saya mau lihat nih Saya mau tanya ke Mas Bas Ini Ujungnya apakah dengan semakin Bergelorannya aksi-aksi simpatik Yang semakin hari Semakin besar ini Lilin-lilin ini Ini menunjukkan Atau akan menjadikan polarisasi Yang sudah terbangun selama ini Akan semakin tajam Atau akan susah Direkonsiliasi ke depan Dengan catatan-catatan yang Gimana ya Bilangnya ya Sekarang gini Kita ini 2018 Ada ratusan pilkada Di antaranya 17 gubernur Separuh dari provinsi Lalu 2019 Pilpres dan pilek Langsung serentak Bulan April Jadi kita cuma punya waktu Dua tahun untuk mengelola politik Dua tahun politik Sebentar lagi Dan sukses di DKI Itu mau ditransfer ke Pilkada Apa maksud tanda sukses di DKI Ya itu Mempolitisasi agama Politik identitas Sudah mulai dilempar di Jawa Barat kan Sudah mulai dilempar di Jawa Barat Jadi Kalau pertanyaannya Bagaimana kondisi Memang kita sekarang Masuki tahap yang Sangat krusial ya Dan saya Senang Sebetulnya sekarang Ada kekuatan pengimbang Yaitu rakyat Yang memprotes Ketidakadilan ini Secara damai Ini yang bisa Terus menerus Menjaga Supaya kita Tidak terbelah Goals politiknya apa sih Mas Bas Kalau Anda melihat Ini gerakan yang baru ini Dibanding gerakan yang sebelumnya Goals politiknya Menurut Anda Apa yang Ingin dituju Kan Gak mungkin Menjadikan Ahok Menjadi gulungur lagi Gak mungkin Apa goals politik Menjaga perimbangan Supaya kita Tidak terbelah Dalam arti Minoritas dihargai Anda melihat hal-hal seperti itu Terancam Beragaman Diperjuangkan terus Saya kira Salah satu dalih Kenapa ada partai-partai Tertentu Yang mendukung Ahok Even sampai sekarang Itu alasannya itu Alasannya karena Negara Bangsa Kita jangan terpecah Kita dalam kondisi berbahaya Karena sekarang Radikalisme Sudah mulai Merembes kemana-mana Jadi ini Dalih yang serius Dan kekuatan ini Menurut saya Kalau lihat spontan Suka rela Serentak Dan memang Melakukannya Dengan cara-cara damai Sudah on the right track Jadi saya berharap Gerakan ini Terus berlangsung Untuk menjaga Tahun politik tadi Supaya ada kontrol Jadi menurut Anda Rekonsiliasi itu Tidak perlu Tidak ada apa-apa kok Harus tarik garis jelas sekarang Apa yang mau direkonsiliasi Tidak ada kok Mereka politikasi agama Yang sebelah sini Tidak sama sekali Jauh dari politisasi Jadi frekuensinya beda Yang satu rock'n'roll Yang satu dangdut Anda setuju bahwa Garis ini Atau dua kutub ini Yang berbeda ini Memang terus dibiarkan Untuk menjaga kesenambungan Tidak yang satu itu Biarkan saja Abaikan Mereka bergerak Karena tau gak jadi gubernur Tapi kataannya harus ditularkan Kemana-mana Sehingga Tujuan politik di daerah lain Yang mudah-mudahan Daerah lain bisa menjaga Sekarang misalkan Menjaga itu yang penting Jawa Barat misalkan Ini kampung saya Walaupun saya KTPDKI kan Sekarang kan Jawa Barat itu kebetulan Anak Indonesia Sama Sunda Sama Islam Maksudnya diaduin juga Tolong Anak-anak Sunda ini Jangan mau diperalat Kita pertahankan Republik ini Demi persatuan bangsa ini Jangan mau diadu Kebetulan sama nih Jawa Barat Jadi gak akan bisa masuk Ini juga kayak saran Ngomongannya Enggak Bukan saran Ini berjusung Karena sekarang menjaga ini Tadi saya bilang Jangan sampai Kita diaduin Tapi ancamannya serius gak sih Kalau anda lihat Kita diadukan Kalau sekarang sentimen-sentimen Emosional Misalkan Yang satu disebut Islamnya bukan Islam ini Ininya ini Ini misalkan Paling gampang Misalkan yang satu itu Sering punya apa Ini apa Petung-petung Yang satu Agak sedikit keiran Katanya Bukan gaur kan Udah sebut aja Yang namanya Ridwan Yang namanya Deddy Walaupunnya kita kenal kan Itu ruang saleh kok Sunda dan saleh Walaupun diaduin Jangan lah itu Sahabat-sahabat Itu anak-anak bangsa Yang perlu dipelihara Jangan diaduin Apalagi Nih yang dulu Partai Penoda agama Jangan didukung Loh ngapain Saya bilang Jangan diaduin Ingat ya Jadi anda melihat bahwa Apa namanya Sentimen atau mungkin Gelora yang dibawa dari Jakarta Quote-unquote ini Tadi kata Mas Bas Mencoba untuk ditularkan Dan menjadi Sebuah Belum tentu berhasil Belum tentu Tapi harus dijaga Saya kira tiap daerah Tiap provinsi punya Unik ya Keunikan masing-masing Caripan lokal Iya Kayak di Jawa Tengah Misalkan ya Jawa Timur Itu udah beda Gak bisa kamu Yang menganggap dirinya unik Ada salah satu Ormas Yang bilang Kami ini unik Agak berbeda Tapi Presiden mengatakan Bahwa loh ini Kayaknya radikalis Radikalis Dan juga Anti Pancasila Tapi mereka menolak kami Tidak seperti itu Nah seperti apa Seperti apa Kita jawab Di sepemperikutnya Kami akan segera Kembali saat lagi Terima kasih Terima kasih